Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada Najib Razak Kata beliau, saya jawab posting Menteri Keuangan PN tadi Secara ringkas, ini faktanya, kesemua pinjaman kerajaan adalah berdasarkan perbelanjaan yang diluluskan di Parlimen sewaktu pembentangan belanjawan 2021 Kerajaan tidak pernah menggunakan Ordinan Darurat untuk meningkatkan atau menambah perbelanjaan melebihi hardstealing yang telah diluluskan oleh Parlimen pada August 2020 Jawaban Najib yaitu, jadi apa gunanya kuasa darurat jika tidak digunakan untuk membantu rakyat? Sebenarnya tidak betul jawabannya Ordinan Baharu pada 31 Mac 2021 berikuasa Perdana Menteri, MB, dan KM guna dana tanpa kelulusan wakil rakyat Sebab itu, defisit kerajaan untuk suku 1 tahun 2021 sebanyak 37,1 bilion adalah paling tinggi dalam sejarah Lagi tinggi berbanding suku 2 yaitu 24,6 bilion Dan suku 3 tahun 2020 semasa PKP I dimana banyak bantuan diberi Pada bulan Agus 2020, kerajaan PN naikkan hard hutang dari 55% ke 60% Pada akhir tahun 2020, nisbah hutang dan cecah 62,2% Apabila jumlah hutang negara naik 87,6 bilion pada tahun 2020 Ini kes dia kata Najib, salah sebab kata Sebab kata kita pinjam 115,53 bilion sebab kerajaan Cuma pinjam 99,3 bilion saja Yang lain dipinjam Hazana dan Petronas bukan kerajaan Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih